Halo sahabat kebuncilik, Assalamualaikum Episode kali ini kebuncilik akan berbagi cerita tentang 3 cara mudah untuk memperbanyak peperomia watermelon atau peperomia semangka atau peperomia argireia Merawat peperomia ini termasuk susah-susah gampang dia tidak akan tahan dengan sinar matahari langsung dan tidak tahan dengan banyak air Daun peperomia watermelon bisa dengan mudah rontok dan batangnya membusuk jika sirkulasi udara, kebutuhan air, dan sinar matahari pagi tidak tepat Perlu diketahui pula tanaman ini juga mudah mengalami stres Ini peperomia kebuncilik yang dibeli secara online dan mengalami stres sehingga batangnya mulai lonyot dan daunnya rontok Bisa dilihat ini batang yang bagian dekat akar menghiktam akibat lonyot busuk Akan tetapi jika kalian mengalami hal yang sama seperti ini jangan khawatir Karena daun yang rontok bisa kita manfaatkan untuk sekaligus memperbanyaknya Karena memang ada 3 metode untuk memperbanyak si peperomia watermelon ini Yang pertama dengan cara stek batang Ini beberapa batang daun peperomia yang rontok akibat batang lonyot waktu itu Batang yang rontok sengaja tidak saya buang tetapi langsung saya tanam ke media tanah Setelah beberapa pekan sekarang kita lihat apakah sudah berhasil mengeluarkan akar Dengan metode stek batang atau menanam dari batang daunnya ini bisa dengan media air dan juga media tanah Yang perlu kalian ingat jika menanam di media tanah seperti ini jangan sekali-kali menyiramnya tiap hari Karena nanti akan membuat batang daunnya ini membusuk Punya saya ini jarang sekali saya siram bisa sampai 7 hari baru saya spray Kalau yang disini jadi saya spray sedikit-sedikit Nah ini ternyata batang daun ini berhasil mengeluarkan akarnya Untuk melakukan metode ini cukup satu syarat yaitu pilih batang daun yang masih bagus Jangan pilih batang daun yang sudah layu atau nyinyut Metode yang kedua yaitu dengan cara stek daun Caranya mudah kita tinggal potong daunnya ini tanpa batangnya Kemudian tinggal kita tanam daun sebagian ini Jadi kita tanam sebagian daunnya ini ke dalam tanah ya Seperti ini ya cara menanamnya Jadi sebagian daun ini juga ikut kita masukkan ke dalam tanah Ini sudah saya tanam beberapa hari yang lalu Dengan metode ini memang akan sedikit lebih lama tumbuh tunas barunya Cuma nanti ketika sudah tumbuh tunas baru dia akan lebih rimbun Karena lebih banyak Yang ketiga yaitu dengan metode memisahkan anakannya Untuk jenis peperomia ini termasuk jenis yang mudah sekali untuk mengeluarkan anaknya Jadi kita tinggal memisahkan anakan yang sudah berakar sehat Cara terakhir ini adalah cara tercepat dan tidak beresiko untuk memperbanyaknya